Halo ketemu lagi bersama Ilmudes Kali ini admin akan share tentang dunia sepeda sedikit Jadi kali ini admin akan memberikan penjelasan sedikit Bahwa sesuatu yaitu kunci yang menurut saya wajib dimiliki Wajib dan sangat penting dimiliki oleh para pesepeda atau keweser Ini kuncinya yaitu bentuknya seperti ini Satu paket seperti ini, isinya macam-macam Jadi pengalamannya itu saya punya sepeda Kemudian kunci-kuncinya itu berbentuk kunci L Yang segi 8 itu Ternyata angkanya itu nomor 8 Saya beli yang sepaket itu harganya Rp15.000 Satu paket itu gak bisa digunakan untuk melepas Ternyata bahannya itu kurang bagus dan angkanya kurang pas Gak ada yang pas Jadi saya belilah alat ini Kemudian pernah suatu ketika Rantai dari sepeda saya itu terlalu kepanjangan Jadi perlu dilepas Untuk melepasnya itu ternyata Pakai yang manual Gak pakai alat khusus Itu ternyata susah Saya pernah memakai paku dan tang Dan ternyata saya kesusahan untuk melepasnya Akhirnya saya belilah alat ini Di alat ini Itu kuncinya ada macam-macam Nah untuk keperluan Melepas rantai Ada kunci semacam ini Ini kan ada Apa ya Ada Dudukan khusus untuk meletakkan rantai Nah ini Rantainya itu tinggal masukkan ke sini Terus kita dorong Maka akan Kelepas kunci penginya Sehingga kita bisa dengan mudah Melepas Rantai Kemudian di bagian Mana ya bagian ini Disini tuh Kunci L nya itu Ada yang Besar Ini kuncinya sangat Kunci nomor 6 mm Yang ini nomor 8 mm Nah kemarin saya pakai Yang paling besar tuh Kalau gak salah berapa ya Itu gak bisa Dan ternyata rata-rata Kuncinya itu nomor 8 Kalau lagi kunci yang Biasa aja Kadang itu gak bisa diputer Karena Dudukannya Lobangnya ini tuh Kuncinya itu Ada yang gak kuat Terus kadang Lobangnya itu yang Sudah Agak aus atau rusak Jadi gak bisa Kalau butuh yang lebih besar lagi Bisa disambung Nah ini udah sepaket Dengan masukkan sini Dan di dalam sini Ada kunci lagi Nah ini Ada kunci Macam-macam Ini kalau gak salah Ini untuk Untuk mengaitkan Kunci yang mau kita Kencangkan gitu ya Dan macam-macam Bentuknya itu Dan ini Entah apa ya Mungkin untuk melepas Ban mungkin gitu ya Jadi kalau Ada yang ban Kempes atau ban apa gitu Untuk melepasnya kan Butuh alat Mungkin ini alat Untuk membantunya Kemudian kita buka Kunci-kunci yang lainnya Yaitu Disini Nah ini ada Kunci L nya itu Macam-macam Ini Kemudian ada Kunci minus Kunci minus Ini kunci minus Ya kunci minus Dan plus Itu kunci yang wajib Kalau gak salah Kalau saya sih ya Kunci plus Sepeda itu Ada kunci minus Kedungi plus Kemudian kunci L Itu penting Nah ini ada yang Kunci Berbentuk bintang Dan menurut saya Setelah saya memakai ini Saya melepas rantai Dan memasang rantai Sangat simpel Dan tidak Begitu kesusahan Saya juga bisa Menyetel berbagai Kunci-kunci Atau skrub Yang ada di sepeda Itu juga mudah Dan pernah saya memakai Ini untuk Melepas Rantai itu Sipil Seakan mudah Sekali Kemudian Kalau menurut saya Sendiri Kunci ini Sangat kuat Jadi Produksinya Itu kuat Karena Ketika kita Gak kuat Gak kuat Memakai Memakai kuncinya Seperti ini Kita muter Gini gak kuat Kita bisa Meringkan gini Untuk membantu Memuntur Dan ternyata Kuat Gak bingkong Maksudnya Gitu ya Jadi Cukup Bagus Ya mungkin Itu aja Alat yang Menurut saya Sangat penting Bukan Seher alat Bukan wajib Tapi sangat penting Untuk dimiliki Kalau ada Rezeki Bisa dibeli Ya semua tahu Ada rantai Kutus Di tengah jalan Atau Pas trekking Atau Naik ke Daerah Yang Menaya Begunungan Atau Agak Ber Berbatu Terus Lepas rantainya Bisa pakai Ini Disambungkan Kalau Sambungannya Itu Lepas Alat Disambungannya Rantai Sambungannya Sangat mudah Tanpa alat Tapi Kalau Putusnya Itu Bukan Disambungannya Rantai 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 Yang Lama Kan Kesusahan Untuk Memasang Kembali Ini Untuk Bisa Untuk Menyetel Itu RD Macem Macem Gitu Kalau Rantainya Itu Tidak Bisa Sesuai Tempatnya Dari Seperroket Yang Belakang Bisa Kita Atur Atur Kan Harus Pakai Kunci Masa Harus Bawa Kunci Macem Kan Tinggal Satu Ini Tapi Isinya Banyak Mungkin Itu Video Kali Ini Semoga Informasi Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Salam Ilmu Des